assalamualaikum teman-teman selamat pagi kembali lagi di video kita untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengiriman ke Kroya teman-teman Jawa Tengah ini untuk akan kita kirim ini usia satu bulanan teman-teman kita kasih makan dulu ya itu petinya teman-teman insya Allah kalau tidak muka satu peti kita kita pakai kardus lagi teman-teman kita kasih makan dulu kasih makan dulu teman-teman untuk pakannya disini saya udah dicampur ya teman-teman udah dicampur ini jagung jiling-jiling pur sama tidak halus atau separator udah saya campur kalau teman-teman bisa juga di menggunakan pur full ya teman-teman biar hasilnya lebih maksimal ini saya buat-buat penerima nanti atau pembeli saya kalau metoknya dikirim dari sini sehat-sehat dan makannya lah terlap semua bentoknya belum kita mandikan teman-teman untuk ukuran boxnya untuk ukuran boxnya kita menggunakan box ukuran 40 kali 60 juga ya ini kalau usia seperti itu bisa muat sekitar lima atau sampai enam ekor kita beri di bawah karung biar sampai di sana nanti itu nggak belepotan kotorannya tidak jatuh ke mobilnya soalnya kasihan ekspedisinya teman-teman terus di dalam kita juga beri ini beri lapisan nah untuk kardusnya kalau mau kirim jauh-jauh itu harus yang tebal teman-teman minimal dua lapis seperti ini biar kuatnya sampai di sana terus jangan lupa lubangnya karena kalau tidak di lubang ini bisa sampai dengan keadaan meninggoy teman-teman ini induk-indukan kita sudah pada makan semua untuk proses kandang hidaman sudah mulai 20% teman-teman pendasi sama ini sama pemasangan kawat-kawat nanti disini teman-teman rencananya nanti disini juga kita berikan indukan disana buat buat pembesaran kalau udah mau atas nanti kita langsung masukkan ke laboratorium sana disini nanti tempat santai endoknya kalau mandi-mandi teman-teman ya mohon doang untuk kelancaran proses pembangunan kandang hidaman atau kandang yang saya inginkan dari dulu kalau kita udah beri makan terus kita langsung packing sana teman-teman tunggu kita masukkan dulu ya teman-teman ini teman-teman udah kita packing ya teman-teman nah ini untuk tujuannya nih uh 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 ini untuk tujuannya semoga selamat sampai tujuan tujuannya ini stasiun teman-teman udah di atas motor ya tinggal kita UTW sebentar lagi tewe ke mana kekai-kai teman-teman sudah menunjukkan jam 6.45 harus membutuhkan ini baru untuk kerja teman-teman selamat setiap tujuan bismillah Alhamdulillah teman-teman kita udah sampai di KAI 8 Bondawasa nah seperti biasa kita terlalu pagi teman-teman jadi adminnya masih belum bangun mungkin ini nah kita udah nyampe di KAI 8 sebentar lagi kita langsung tinggal masukkan terus kita beri tujuan tujuannya atau alamat lengkapnya ke adminnya stasiun mana terus kita timbang teman-teman setelah timbang ketemu berat berapa nanti itu dikalkulasi beratnya sama ongkirnya teman-teman kalau lebih dari 10 kilo biasanya per kilonya itu di hargain 3.000 kalau di Bondawasa teman-teman beda di setiap kota beda-beda biasanya udah kita tunggu adminnya ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman udah buka ternyata ya ini untuk KAI 8 sendiri apa ya ada promo spesial promo kemerdekaan jadi 100.000 tujuan ke semua kota di Jawa ya khususnya di Jawa terus ya minimal satu polis kebetulan karena saya apa emang udah langganan jadi udah masuk sama sepedanya teman-teman udah 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 coba aja scroll scroll udah tak sepam semalam ya ini teman-teman kita udah selesai proses pengirimannya nah ketika kita balik ke rumah ya setelah selesai kita itu dikasih resi seperti barusan ya ini kita balik dulu ke rumah teman-teman Terima kasih udah menonton ya Assalamualaikum warahmatwahi wabarakatuh ya 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 ya